Terima kasih telah menonton Ada sukacita pada pagi hari ini amin Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk berdiri Mari kita sambut Saudara kita di sebelah kanan, kiri, depan, belakang Sambutan dengan kasih, sambutan hangat Kita ada hingga saat ini semua karena kemurahan Tuhan amin Haleluya, haleluya Saudaraku, di bulan ini kita dengan tema spiritual Memang kalau dilihat tidak ada apa-apa Tidak ada dekorasi apapun yang ada di sebelah kiri kami Tapi satu hal yang saya dapatkan pada pagi hari ini Sering kali di dalam kehidupan kita Kita tidak tahu apa yang akan terjadi Sepertinya kosong Kita tidak mudah untuk mempercayai hal yang belum kita bisa lihat Dengan mata kepala kita sendiri amin Sering kali di dalam kehidupan kita Kita belum bisa mempercayai suatu hal yang belum bisa kita lihat Dengan mata jasmani kita Tapi biar dengan perjalanan spiritual kita bersama Tuhan Kita terus mau melihat Apa yang belum kelihatan Karena ada janji Tuhan disitu amin Ada janji Tuhan yang senantiasa dinyatakan Bahwa perjalanan itu adalah perjalanan yang indah Tuhan senantiasa beserta dengan kita Amin Saya rindu setiap kita untuk membaca ayat yang saya dapatkan Rema pada pagi hari ini Mari kita baca bersama-sama Dengan segenap hatimu Mari memaknai ayat ini dengan baik Kita katakan bersama-sama Let's declare together Mari kita nyatakan bersama-sama Dari dua korentus satu ayat dua puluh Satu, dua, tiga Sebab Kristus adalah ya Bagi semua janji Allah Itulah sebabnya Oleh dia kita mengatakan amin Untuk memuliakan Allah Amin When we say yes Ketika kita mengatakan yes Ya Ya Tuhan Yes Lord Selalu ada amin Amin saudaraku Biar ini menjadi ayat yang membangkitkan kita semua When there is yes There is amen Amen Haleluya Mari siapkan hatimu Mari sembah dia Mari puji dia Mari pandang kemuliaannya Janji Tuhan adalah ya dan amin Mari kita percaya itu Itu yang kita mau pegang penuh Kita mau beriman Bangkitkan imanmu Haleluya 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 Janji Tuhan Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Yes Lord, biar kami mengatakan senantiasa yes pada panggilanmu Tuhan Kami mengatakan ya pada apapun yang kau mau ikan daki dalam kehidupan kami Tuhan Karena kami tahu kami berjalan bersama yang mahasetia yang terus menyertai setiap kami Thank you Jesus Biar ini menjadi pernyataan kami pada pagi hari ini Kau Allah yang senantiasa ada bagi kami Janjimu terus ada bagi kami Terima kasih untuk pemilihanmu Terima kasih Tuhan, terima kasih Terima kasih untuk pemilihanmu atas kehidupan kami Bapak Biar kami mau terus setia mengikutmu Di dalam nama Yesus Biar pada pagi hari ini Kami mau siap memuji dan menyembah engkau Haleluya Berikan sorak sorai Berikan sorak sorai Haleluya Haleluya Katakan kepada dirimu Katakan kepada saudaramu Aku tidak akan takut Aku tidak akan takut Yes, karena Allah ada berserta dengan kita Amin Haleluya Satu hal yang ku pinta Ini yang ku ingin Berada dekatmu Saksikan kemurahanmu Satu hal yang ku tahu Ini yang ku ingin Berikan dikasih Di dalam adukamu Tuhan adalah terangku Tentu hidupku Tuhan ku hidupi dalam percantamu Tidak ada ku nantu Tidak ada ku nantu Bersama denganku yang aku percaya Kau yang ku percaya benar-benar Tak mau yang ku pinta Ini aku ingin-ingin Berada dekatmu Saksikan kemurahanku Dan Tuhan yang ku tahu Ini yang ku ingin-ingin Berifat dikasih Di dalam adukanku Tuhan adalah terangku Kau buat ku hidup Di dalam rencana-Mu Tidak ada Tuhan yang ku tahu Tidak ada dikasih Bersama denganku Yang aku percaya Kau yang ku percaya Kau bagi aku Tuhan Kau syukur Kau syukur Tuhan 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 Adalah denganku Dulu hidupmu Kau buatku hidupku Tiada aku takut Tiada aku kenal Mari katakan penjara Tuhan adalah terangku Menuntun hidupku Kau buatku hidupku Tiada aku takut Tiada aku kenal Tuhan adalah terangku Menuntun hidupku Kau buatku hidup Tiada aku tercantamu Tiada aku takut Tiada aku kenal Bersama denganmu Tiada aku percaya Ya satu-satunya yang kita percaya Amin Kita tidak akan takut atas apapun juga Yes Lord Lalu ya Lalu ya Amin Mari bersorak baginya Oh 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 Berkata Selamat 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 Tuhan 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 Terima kasih telah menonton 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 Jisus Terima kasih telah menonton Hidupku Sempurna Terima kasih telah menonton Kau 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 Aku 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 Amin 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 Aku 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 Amin Aku 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 Kau tak cukup, engkau harapanku Engkau syukur, engkau syukur, engkau syukur Kau tak cukup, 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 engkau syukur Ku berserah Amin Haleluya Kau tak cukup, engkau syukur Terima kasih 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 Tuhan ku percaya Janjimu semantian Tetap ku hidup bagimu Sampai selamanya Tetap ku hidup bagimu Sampai selamanya Tetap ku hidup bagimu Sampai selamanya Haleluya Terima kasih Terima kasih Tuhan 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 Tuhan rindu hidup kita bertambah-tambah. Bertambah-tambah. Tuhan mau setelah kita diselamatkan jiwa kita bertumbuh bertambah-tambah dalam berbagai kebajikan. Tuhan mau hidup kita ini bertambah-tambah sampai berlimpah-limpah. Nanti kita bahas tentang berlimpah-limpah. Tapi saya pengen saudara tangkap dulu. Adalah keinginan hati Tuhan membuat kita semarak. Membuat kita berkelimpahan. Membuat kita penuh. Membuat kita full saudara. Itu sebabnya dikatakan iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi kata Yesus aku datang supaya mereka memiliki hidup yang berkelimpahan. Saya pengen saudara tangkap hal ini. Hari ini di tengah berbagai persoalan, berbagai kesukaran, berbagai tantangan. Tangkap dulu di hati. Bahwa Tuhan mau saya bertambah-tambah. Tuhan kira-kira mau gak kita tambah maju? Oh ragu-ragu jawabnya. Amen. Tuhan mau gak kita tambah sejahtera? Amen. Kira-kira Tuhan mau gak kita tambah diberkati? Amen. Kok ragu-ragu sudah ngomongnya? Katakan dengan pasti, Tuhan mau saya maju. Tuhan mau saya diberkati? Tuhan mau saya limpah? Nah, kata disini, kata menambahkan, saudara, itu artinya memperlengkapi. Memperlengkapi sampai jadi menarik. Sampai jadi penuh. Sampai jadi semarak. Saya kasih contoh. Sebuah rumah, ya sudah ada rumahnya, ada lantainya, ada dindingnya, ada atapnya. Tapi kalau rumah itu kosong, betul ada rumahnya. Tapi yang diperlengkapi ada perabotnya. Setuju, saudara? Namun kata memperlengkapi bukan sekedar ada perabot. Bahkan lebih lagi ada dekorasinya. Iya gak? Bukan hanya ada fungsi, tetapi lebih jauh fungsi itu bisa bermacam-macam. Pertama fungsi dasar rumah untuk berteduh. Dari panas terik, dari hujan, dari kedinginan, kepanasan, dari yang jahat. Tapi ketika rumah itu mulai bukan hanya berfungsi sebagai sesuatu untuk berteduh. Tapi rumah itu misalnya sekarang berfungsi sebagai tempat yang nyaman. Wah, lain lagi ya. Wah, tapi ketika kita katakan rumahku bukan hanya tempat berteduh, bukan hanya nyaman, tapi rumahku adalah surgaku. Kenapa? Bukan hanya ada rumahnya, bukan hanya ada perabotan, tetapi disitu ada orang-orang yang aku kasihi. Nah, kata menambahkan itu artinya memperlengkapi. Bahasa aslinya berkata epikoregene. Saya jarang bahas bahasa asli karena saudara juga akan lupa. Tetapi saya pengen saudara tahu dari kata ini keluar koregos. Mungkin larinya ke koreografi, koreografer. Nah, kata ini adalah yang namanya memperlengkapi adalah ditujukan nantinya kepada seorang pemimpin sebuah pagelaran musik dan drama. Itu artinya. Kata menambahkan atau memperlengkapi itu tugas dari seseorang untuk apa? Membuat sebuah pagelaran yang besar. Di kebudayaan Yunani, khususnya di Athena, ada satu tingkat peradaban yang sangat tinggi dan itu jadi warisan dunia sampai saat ini. Kalau saudara lihat ada gedung-gedung teater yang di saat itu sudah cakup bisa ribuan orang. Dan panggungnya begitu besar. Teater itu dipakai untuk hal-hal tertentu. Upacara keagaman yang sangat besar. Di waktu itu akan ada-ada pagelaran. Pagelaran itu ada drama, ada musik. Dan pagelaran itu sangat meriah. Untuk pagelaran itu sifatnya kolosal, perlu ada orang yang menghimpun para artis. Baik para musisi, pemain drama, yang menguasai alur cerita, skenario-nya. Jadi mereka mesti temukan pemeran yang tepat, yang cocok. Dan mereka perlu berlatih. Kalau orang putih usia tua, dia mesti cari orangnya seperti apa. Kalau kanak-kanak dia mesti cari. Perlengkapannya seperti apa. Mungkin sekarang yang paling gampang kita bayangin kalau kita bikin film kolosal. Sudah tahu, film Titanic, mereka harus buat kapal sebegitu besar dengan dekornya, biayanya sangat besar. Milyaran doran, Sudara. Mungkin gambarannya seperti itu. Nah, untuk menampilkan sesuatu yang indah, semarak, spektakuler. Itulah yang disebut dengan memperlengkapi. Jadi Tuhan mau hidup kita ini bertambah-tambah, diperlengkapi, hidup enggak sekedar apa adanya. Hidup enggak sekedar biasa-biasa. Tuhan mau hidup kita semarak. Katakan semarak. Semarak. Itu kualitas kemewahannya. Tapi Tuhan mau hidup kita juga di segi kualitas yang lain. Tuhan mau kita penuh kebahagiaan. Penuh kepuasan. Nah, untuk itu digambarkan dengan kata menambahkan ini. Saya ingin Sudara tangkap. Sudara ingin maju, Tuhan lebih ingin maju buat Sudara. Sudara ingin berkembang, Tuhan lebih ingin berkembang buat Sudara. Saya ingin Sudara tangkap konsep ini. Sampai Sudara bukan hanya berpartisipasi dalam kemewahan, kesemarakan, kebahagiaan. Tapi Sudara bahkan sebagai seorang yang membuat itu terwujud. Beda ya, seorang pemain dengan seorang produser. Sudara dapat lihat hal ini. Memperlengkapi bahkan kita kualitasnya sampai ke sana. Senang kita menerima berkat. Tapi Tuhan mau level kita bahkan memberkati. Itu sebabnya hidup kita harus bertambah-tambah. Sudara, kenapa minggu lalu kita mulai dengan iman? Karena iman memungkinkan semuanya. Iman melihat yang tidak kelihatan. Bisa kata-kata amin? Iman menembus batas pengetahuan. Iman menembus batas kekuatan. Iman menembus batas segalanya. Tapi Sudara, sebelum lebih jauh saya mau mundur satu kata. Menambahkan ini. Saya pengen Sudara tangkap di hati sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan mau kita jadi kepala bukan ekor. Terus naik bukan turun. Kalau Sudara tahu tangkap isi hati Tuhan. Kenapa minggu yang lalu kita bicara mengenal dia. Sudara, mengenal siapa dia. Mengenal apa yang dilakukannya. Bahkan mengenal rencananya dalam hidup kita. Itu akan mengubah kekristenan kita. Hidup yang bertambah-tambah sampai nanti berlimpah-limpah. Saya pengen Sudara taruh di hati Tuhan. Kau Allah yang bertambah-limpah. Pada mulanya hanya adalah Allah. Tapi Allah begitu mulia, begitu besar. Taukah kenapa Sudara kita diciptakan. Kita diciptakan tidak lain untuk mengekspresikan kemuliaan Allah. Artinya apa? Kemuliaan Allah semakin nyata. Semakin besar. Dulu hanya ada satu kemuliaan yang begitu besar dari Allah. Tapi ketika Allah ciptakan kita, itu cermin kemuliaannya. Kemuliaannya di display Sudara lewat hidup kita. Saya rindu ketika Sudara tangkap isi hati Tuhan. Sudara akan mengerti kenapa ya pengetahuan bertambah. Kenapa teknologi bertambah. Kenapa kebudayaan semakin maju. Sudara akan lihat paralelnya. Karena itu isi hati Tuhan. Di awal Alkitab ada sebuah taman. Namanya Taman Eden. Hanya dua penghuni di sana, Adam dan Hawa. Tapi Sudara tahu, di akhir Alkitab ada sebuah kota. Yerusalem baru. Ada penambahan yang terjadi Sudara. Dari sebuah taman menjadi sebuah kota. Untuk menjadi sebuah kota, ada taman terlebih dahulu. Dan di taman itu segala potensi ada. Itu sebabnya ketika orang Indonesia lihat hutan Kalimantan pada tahun 70-80. Wah mengerikan. Hutan belukar. Kita bisa tersesat. Tapi ada orang Jepang datang lewat helikopter. Di sini tersimpan segala harta benda yang luar biasa. Yang tampak di permukaan. Pohon-pohon sudah begitu berharga. Apalagi yang ada di bawah tanah. Wow. Ada potensi yang luar biasa. Sudara. Hanya ketika kita tahu rencana Allah. Kita akan mengerti. Kenapa Allah beri potensi yang luar biasa sama kita? Apa potensi kita? Kodrat ilahi. Sifat ilahi. Sudara. Ketika kita eksplor. Kita gali hal itu. Itu akan luar biasa. Tapi lihat dulu. Harus kita pahami. Hidup kita bertambah-tambah. Hidup kita semakin diperlengkapi. Sudara. Kalau sudara seorang tukang. Sudara ahli. Tapi kalau sudara gak punya perlengkapan. Sudara akan kesulitan bekerja. Taruhlah seorang tukang kayu. Pohon yang baik. Yang bagus. Yang koko. Yang kuat. Aku ingin buat mebel yang indah. Tapi sudara gak punya perlengkapan. Pertama skill. Yang kedua perlengkapan. Peralatan. Kebayang gak sudara? Saya melihat tukang-tukang. Anak ayah saya juga sebelum jadi hamba Tuhan. Dia tukang kayu. Mereka potong kayu. Bisa berhari-hari berjam-jam. Kenapa? Karena manual. Tapi ketika ada alat yang lebih baik. Pakai mesin. Yang hitungannya hari. Kalaupun begitu besar. Atau hitungannya jam. Puluhan jam. Berubah. Hanya beberapa jam. Dulu diangkut pakai sapi. Ditarik. Saya lihat. Tetapi sekarang. Tetapi sekarang. Ada. Terk. Yang bisa mengangkat. Eh. Ditemukan teknologi. Ada dari gunung. Dia pasang. Tali yang besar. Diikat. Dari atas gunung ke bawah. Dan dia pakai katrol. Tiba-tiba. Dengan waktu yang singkat. Turun ke bawah. Sudah lihat. Semakin diperlengkapi. Saya pengen saudara mulai melihat hidup saudara. Tuhan punya tujuan yang mulia atas hidup saya. Katakan bersama saya. Saya ini buatan Allah. Diciptakan. Untuk perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Katakan. Saya ini buatan Allah. Disiapkan. Untuk perbuatan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Sudah lah. Saudara harus melihat hal ini. Kalau saudara lihat hal ini. Saudara akan mulai berkata. Tuhan kalau begitu. Saya harus bertambah. 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 Kemarin. Ketika kita musda. Hasil musda sudah ada. Yang terpilih ada Pak Pendeta Rompas. Pak Perlinan Rompas. Nanti ada kisah yang lain. Saya ceritakan tentang musda. Namun ada satu kisah. Ketika kita datang ke sana. Istri saya. Biasa jauh-jauh hari. Dia persiapan hotelnya. Dan apa yang terjadi. Dia booking hotel. Ternyata kita gak cek. Karena tempatnya penuh. Kita di cancel. Sudah tahu apa yang terjadi. Kita gak bisa nginep disitu. Saya dapat jatah kamar. Tapi istri saya gak dapat. Karena yang punya hak pilih. Cuma para gembala. Bunga gembala gak. Nah. Apa yang terjadi saudara. Untung istri saya. Menambahkan asuransi. Di booking. Dilengkapi dengan asuransi. Jadi kalau ada pembatalan. Masih bisa uang kembali. Bahkan ada jaminan asuransinya. Dari biaya yang kita bayarkan. Ada tambahan. Biaya garansi. Karena kita gagal. Menginap disana. Jangan lupa diurus bu gembala ya. Dokumennya disertakan. Saudara. Itu yang disebut dengan. Perlengkapan. Kita membayar sesuatu. Ya harusnya harga nomin lah sekian. Tapi kalau kita dilampak dilengkapi dengan plus asuransi. Ada jaminan buat hidup kita. Amen. Akhirnya kita pindah hotel. Sebelumnya kita udah satu hotel sih yang lainnya. Tapi setelah saya perhatikan. Sudahlah. Yang ternyata hotel yang kita pindah ini bintang lima. Ya bintang lima ya. Saya lihat. Biasanya kalau kita makan di hotel. Dalam cara-cara besar begitu. Ya seadanya ya makanan. Tapi ketika saya coba sarapan. Kok semuanya enak ya. Saya tapi belum tahu itu bintang lima. Saya cuma lihat view-nya bagus. Kolam renangnya bagus. Saya lihat. Saudara. Saya mau saudara melihat. Hidup kita tuh harus bertambah-tambah. Tapi tahu enggak hotel-hotel yang seperti itu. Harga netnya misalnya. Satu juta atau dua juta per malam. Tapi seringkali. Lihat enggak ada plus plus. Lihat enggak. Plus service. Plus apalagi saudara. Itu yang disebut dengan menambahkan. Memperlengkapi. Ada nilai tambah. Suatu ketika-ketika kita dibiayai. Diberkati untuk pergi ke Israel. Saya kaget sekali. Karena saya enggak tahu plus-plus itu sudah dibayar. Jadi waktu itu kita berendam di laut mati. Turun benar-benar ke laut mati. Dengan lumpur-lumpurnya. Dan karena di laut mati ya namanya juga laut kan. Tidak terlalu nyaman. Ya kita segera. Padahal kita enggak tahu manfaatnya luar biasa. Dasar. Jarang ke hotel mewah. Jadi saya langsung kembali ke kamar. Tapi rupanya ada teman-teman mereka. Yuk kita terusin. Kita berendam. Bukan di lautnya tapi di kolam. Kolamnya laut mati dipindahkan ke kolam. Dengan suasana yang shadow. Dengan perlengkapan. Saya enggak tahu. Jadi besok pagi saya bilang ah lumayan lah tadi malah ini. Lah Pak Rudi enggak ikutan. Kenapa? Ya dalam hati saya harus tambah bayar. Ripa kan Bapak sudah bayar plus-plusnya. Karena bukan saya yang bayar. Orang lain yang bayar. Saya enggak tahu. Ada plus-plus yang sudah dibayar. Yang saya bisa nikmati. Tapi karena saya enggak tahu. Saya tidak menikmatinya. Taukah saudara ketika Yesus membayar keselamatan kita. Dia berkata sudah selesai. Semua plus-plus saya sudah bayar. Dan itulah janji Allah kepada kita semua. Tugas saya kemarin cuma satu. Mengetahuinya. Amen. Karena saya tidak tahu. Saya ingin saudara. Gali firman Tuhan. Terus berdoa kenali isi hati Tuhan. Sehingga saudara Tuhan tahu. Apa plus-plus yang sudah dibayarkan buat saudara. Amen. Menjadi lucu saat itu. Saya jadi takut pakai fasilitas ini. Saya jadi enggak mau cobain. Saya pikir harus tambah bayar. Karena saya enggak tahu. Ternyata paket lengkap sudah disediakan. Amen. Saya ingin saudara lihat kehidupan saudara. Kalau saudara melihat hidup saudara. Di luar kacamata Tuhan. Di luar pengenalan akan Tuhan. Akan ada waktu kita berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita mengabaikan penyediaan Tuhan. Yang sudah dibayar lunas. Tadi ilustrasinya rumah. Kemudian hotel. Itu tempat tinggal yang nyaman buat kita. Tapi bayangkan ya saudara berkata. Tuhan senanglah saya tinggal di hotel yang seperti itu. Tapi tahukah saudara. Kalau Tuhan berkata begini. Aku menyediakan tempat bagimu. Bukan sekedar hotel tempat transit tempat sementara. Tapi rumah tempat tinggal. Mungkin enggak seseorang punya rumah mewanya seperti hotel. Kenapa enggak? Banyak rumah-rumah mewah yang sedemikian lukisan biasanya. Lebih hebat daripada hotel bahkan. Kenapa? Kita enggak mengenali hal itu. Kenapa? Karena kita enggak mengenal Allah yang mau kita bertambah-tambah. Amin. Siapa yang ingin saudara buka? Buka hati sehingga iman saudara bangkit. Buka puawasan iman saudara bangkit. Seringkali kita yang menahan diri. Kita yang membatasi Allah. Karena kita enggak kenal Tuhan. Karena kita enggak kenal pribadi. Karena kita enggak kenal isi hatinya. Ingat dulu istri saya ketika kita dikasih kendaraan. Kenapa tipe S sih? Karena kita enggak tahu. Ternyata tipe S itu tipe tertinggi. Di produk itu. Karena tidak tahu saja saudara. Kita enggak kenal hati Tuhan. Kita pikir Tuhan tahan-tahan berkat buat kita. Kalau saudara kenali hati Tuhan. Itu akan luar biasa. Ilustrasi. Supaya jiwa. Tujuannya adalah jiwa kita yang lengkap. Jiwa kita yang semarak. Jiwa kita yang berbahagia. Jiwa kita yang bisa berkata. Aku mengecap. Dan melihat. Kebaikan Tuhan. Di seberang sana kita akan mengalami semua itu. Tapi hari ini Tuhan mau kita mengalaminya juga. Bisa katakan amin. Kan hari ini harusnya kita jadi berkat. Hari ini harus kita menjadi saksi. Itu sekarang saudara. Tapi bagaimana kita mengubahnya? Selalu. Ubah dari hati kita. Kepikiran kita. Baru ketindakan kita. Sekali lagi ubah hati kita. Hati kita mesti percaya dulu. Hati kita mesti percaya dulu. Kalau hati kita sudah percaya. Kita terjadi perubahan pikiran. Kita mulai berpikir sesuai dengan yang apa di hati. Dan akhirnya kita berpikir apa yang harus dilakukan. Dan itu menjadi tindakan. Tuhan mau hidup kita adalah hidup yang berkelimpahan. Hidup yang happy, berbahagia. Bahkan hidup menjadi berkat. Bahkan hidup menjadi berkat. Topi saya enggak banyak pagi hari ini. Saya lagi senang melihat kendaraan. Saya lihat. Tiba-tiba anak saya dengan noranya. Saya juga sih. Tapi dalam hatinya ya ngomongin anak lah. Karena dia yang paling kaget. Papi, aku kedinginan. Karena udah biasa. Kalau mobil ada AC membuat udaranya suhunya dingin. Tapi saya dapat mobil yang bisa ada heaternya. Jadi kita heboh. Yang di depan pengen dingin. Yang di belakang pengen panas. Gitu kan. Tiba, aduh gerah banget nih. Mamanya komplek. Kok panas banget? Karena mamanya pengen dingin gitu. Saudara tahu. Kendaraan itu telah diperlengkapi dengan air condition. Pengubah suhu. Biasanya hanya dingin. Sekarang ada pemanasnya. Bertambah ya. Tadi ada pengatur supaya dingin. Sekarang ada pengatur supaya panas. Ributlah kita. Jadi kalau naik mobil itu. Awalnya adem. Tiba-tiba jadi kepanasan. Yang suka panas. Anget. Tapi yang enggak suka panas. Protes. Saudara. Ternyata ada teknologi yang lain. Saudara ditambahkan. Ini soal menambah-nambah ya. Saya mau kasih ilustrasi yang real. Saudara. Saya ketemu mobil. Saya naik mobil yang sudah tahu. AC sebelah kiri dan sebelah kanan bisa diatur terpisah. Yang sebelah kiri bisa dingin. Yang sebelah kanan bisa dingin. Yang sebelah kiri dingin banget. Yang di belakang bisa panas. AC-nya tiga sona. Kiri, kanan, belakang. Itu artinya ditambahkan. Teknologi bertambah-tambah. Kalau kita suka di daerah dingin. Karena mobil itu dari luar. Ada penganat di pantat. Pantatnya bisa anget. Ditambahkan lagi. Tapi saya bilang sama istri saya. Yang coba lihat. Saya jadi belajar. Jadi searching. Lewat internet. Belum mengalami semuanya. Tapi yang ini. Bukan hanya AC-nya bisa bagi-bagi. Yang panas yang dingin. Bukan hanya ada pemanas di pantat. Ada alat pijatnya. Enak banget ya. Ada alat pijatnya. Ketika berjalan kendaraan. Waktu udah lama. Apa saudara? Capek kakinya. Saudara tahu. Dulu kalau kita bawa mobil. Ingat-ingat yang om Aaniyah. Dari dulu suka bawa mobil. Beda mobil yang ada power steering sama enggak. Saudara. Wah keringatan. Tapi ditambahkan teknologi. Power steering. Ada tenaga mesin. Sehingga enteng. Satu jari bisa ya panahnya. Kalau dulu mesti dua tangan. Tapi sekarang. Ada mobil yang capek. Bukan hanya tangan. Kaki capek. Di kecepatan tertentu diatur. Mobilnya bisa jalan. Apalagi kalau di tol tetap segitu. Enggak usah injek gas. Tapi itu belum terlalu canggih ternyata. Harus kecepatan tertentu. Tapi kalau di depan belakangnya. Kita nge-rem. Ah hilang lagi fungsinya. Tapi teknologi sekarang. Tahu enggak saudara. Kita setel. Asal jarurnya ada. Kita ngikutin mobil yang di depan. Mobil di depan kenceng. Ini jadi kenceng. Mobil di depan berhenti. Bahkan kita ikut berhenti. Itu yang sedang dikembangkan oleh Tesla dan sebagainya. Nah saya mau berkata. Apa yang terjadi di dunia ini. Itu konsepnya Tuhan. Konsep yang bertambah-tambah. Di kitab Daniel dikatakan. Pengetahuan manusia akan bertambah. Nah saya pengen saudara. Kita ini adalah anak-anak tebusan. Sebelum saya ngomong kita anak raja. Kenapa kita jadi anak raja? Karena kita anak tebusan. Saya pengen mengingatkan. Saya pengen membawa saudara mengenal. Harga tebusan buat kita. Nilai tebusan buat kita. Sehingga kita tahu makna bertambah-tambah. Amen. Jadi pagi hari ini. Mari katakan bersama saya. Satu, dua, tiga. Terima kasih Tuhan. Buat semua berkat. Yang aku telah terima. Satu. Tapi mari katakan bersama saya. Bangkitkan iman saya. Untuk melihat. Saya bertambah-tambah. Di dalam engkau. Amen. Mulai dulu dengan ucapan syukur. Sudah lihat Tuhan telah membawa saudara. Dari satu tempat. Yang mustahil. Tapi ini bukan akhir perjalanan. The best is yet to come. Yang terbaik belum datang. Amen. Ada beberapa orang yang Tuhan bilang. Supaya kamu bertambah-tambah sekolah lagi. Ada beberapa orang yang Tuhan katakan. Kamu perlu kursus tertentu. Ada beberapa orang yang Tuhan katakan. Eh daripada waktumu terbuang percuma dengan gadget. Kenapa gak pakai gadget itu untuk pakai cari pengetahuan. Atau pakai cari tambahan. Hari ini saya gak tahu. Hari ini saya gak tahu. Setiap orang pasti punya sesuatu yang Tuhan mau tambahkan. Tapi coba minta sama Tuhan. Imani dulu. Tuhan. Engkau memberkati aku dengan limpahnya. Tapi yang terbaik belum juga terjadi. Aku mengimani hal yang lebih baik. Nah untuk itu ada bagian Allah. Ada bagian kita. Untuk bertambah-tambah saudara. Untuk bertumbuh. Ada bagian Allah. Ada bagian Tuhan. Bagian Tuhan memberi potensi kepada kita. Yaitu kodrat ilahim. Namun bagian kita ada menggalinya saudara. Untuk kita cerdas. Galilah pikiran kita. Untuk kita ahli. Galilah keahlian kita. Ini yang saya mau katakan pagi hari ini. Sampai kota di atas bukit itu bersinar. Sampai saudara didapati unggul dan cemerlang. Di lingkungan saudara. Sudah mungkin perlu tambah kursus tertentu. Sudah belum menabung untuk membeli alat tertentu. Sudah perlu melakukan sesuatu. Pendeknya saudara harus bertambah-tambah. Amen. Ada banyak potensi yang belum tergali. Tapi pagi hari ini pesan firman Tuhan. Menambah. Melengkapi. Seringkali yang material ini jadi gambaran buat yang rohani. Karena seringkali yang lahirnya dulu baru yang rohani. Saya sudah ilustrasikan. Rumah yang indah seperti hotel. Tapi saya gak mau tinggal di hotel. Saya mau tinggal di rumah. Amen. Hidup kita seperti sebuah perjalanan. Jalan kaki bisa. Tapi kan lebih enak pakai sepeda. Lebih enak kalau pakai motor. Gak usah membekayu. Tapi lebih enak kalau kita pakai mobil. Bayangkan kalau perjalanan kita jauh. Kalau mobil kita canggih. Ada waktu kita duduk saja. Saya lihat iklannya Tesla itu. Orang sambil nyetir ke kantor sambil pakai laptop. Bayangin. Teknologinya sudah sampai ke sana. Masalahnya cuma bisa gak kita bayar teknologi itu. Artinya apa? Bertambah-tambah. Bertambah-tambah saudara. Itu membuat saudara akan berdoa. Itu membuat saudara akan membaca firman Tuhan. Supaya iman saudara bangkit. Itu membuat saudara harus belajar bersekutu, bekerja sama. Itu akan membuat saudara menggali karakter. Membangun karakter. Gimana berhubungan dengan orang. Supaya saudara bertambah-tambah. Berarti ya saudara? Yang saya maksudkan bukan segeda saudara punya. Tambah duit. Tambah properti. Bukan hanya itu. Lebih dari semua itu. Ada karakter yang bertambah-tambah. Amin. Nah saya mau akhir dengan ayat yang kedelapan dikatakan. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlipah-lipah. Abund. Larinya kekata abundant. Limpah. Kalau bahasa Inggrisnya dibandingkan. Artinya apa? Tidak mandul. Sebaliknya fruitfulness. Berbuah-buah. Saudara. Jadi mungkin saja kita ini mandul. Kenapa? Karena kita enggak menggali potensi kita. Kenapa? Karena harusnya kita berbuah-buah. Itu namanya berlimpah-limpah. Jadi jangan puas. Kalau saudara menghasilkan sesuatu saja. Hari-hari ini saya terus ditantang oleh orang-orang di dekat saya. Untuk juga terus menggali potensi saya. Karena saya lihat, oh iya ya. Saya seringkali cukup puas dengan hal tertentu. Cepat puas. Tapi ketika kita punya mimpi dengan Tuhan. Tuhan membawa kita sekali lagi. Kalau saya mau saudara makmur. Karena saya pengen saudara punya makmur dengan sebuah tujuan. Tujuan untuk apa? Jadi saluran berkat. Amen. Jadi saluran berkat. Tuhan menolong kita. Untuk bertambah-tambah. Sampai berlimpah-limpah. Taruh tangan di dana saudara. Terima kasih Tuhan. Buat kodrat ilahi. Buat sifat ilahi. Buat potensi ilahi. Buat kemungkinan ilahi. Haleluya. Itu sudah ada pada saudara-saudara. Sekarang sambil taruh tangan di dada. Angkat tangan yang satu. Tuhan tolong saya. Untuk menggali potensi saya. Untuk berusaha. Untuk bersemangat. Untuk belajar. Untuk bekerja keras. Untuk berusaha. Untuk terus mencoba. Untuk terus melawan kegagalan. Untuk terus melawan kemalasan. Untuk terus percaya. Bahwa tidak ada yang mustahil bagi Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Mari bagi beri di hadapan Tuhan. Biar kita terus bertambah-tambah di hadapan Tuhan. Haleluya. 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 Karena Tuhan mau kita hidup dari iman kepada iman. Supaya kita hidup dari kemuliaan kepada kemuliaan. Haleluya. 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 Siapa yang perlu pengharapan pagi hari ini? Siapa yang imannya dibangkitkan hari ini? Siapa yang visinya dibukakan hari ini? Amen. Dan tidak ada masalah. Saudara tua, saudara muda, saudara wanita, saudara pria. Itu bukan masalah kita. Ingat sekali lagi minggu lalu. Masalahmu bukan masalah Tuhan. Tapi masalahmu adalah kau punya iman tidak. Amen. Saya percaya saudara tapat iman pagi hari ini. Bertambah-tambah dan berlimpah-limpah. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Tuhan memanggil kita. Haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Haleluya. Ya, haleluya. Hari iman nih. Hidup saudara tidak akan sama lagi. Amen. Saudara punya challenge pagi hari ini. Amen. Amen. Haleluya. Haleluya. Yang masih kuliah. Tambahkan semangat saudara untuk studi. Amen. Supaya saudara punya keahlian, punya pengetahuan. Hari-hari ini yang gak punya keahlian. Coba tambah kursus, tambah belajar yang lain. Atau tambah sesuatu yang lain. Coba sesuatu yang lain. Tuhan mau buah kakakannya kepada saudara. Haleluya. 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 Yes, yes. Yes, haleluya. Amin. Tidak pernah mudahku, akan kesetiaanku, pegang hidupku. Amin. Amin. Sepenuh jiwaku, tuduhi airin dan percaya. Amin. Tidak pernah mudahku. Yes, haleluya. Dalam hidup, terkaya-terkaya, harus samannya. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasamu terjurah bagi pusnah dasar. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sekali lagi dari awal. Oh, haleluya. 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 Tidak pernah mudahku, akan kesetiaanku, pegang hidupku. Sebenuh jiwaku, tuduhi airin dan percaya. Tidak pernah mudahku. Tidak pernah mudahku. Kuasamu terjurah bagi pusnah dasar. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Kata menambahkan, memperlengkapi korekos. Itu artinya pemimpin sebuah pagelaran musik dan drama. Itu seperti seorang sutradara, seperti seorang produser. Nah saudara mulai bayangkan. Mulailah dengan diri sendiri. Saudara mulai berkata, hidupku semarang. Hidupku bahagia. Amen. Saudara mulai mengatur hidup saudara. Membawa ke level yang berikutnya. Saudara mungkin orang yang sedih sekarang, saudara orang yang gembira. Amen. Saudara mungkin orang yang tidak percaya diri, mulai percaya diri. Amen. Saudara mulai tampil, saudara. Tapi bayangkan, kalau saudara mulai dibebih visi. Keluargaku adalah pagelaran. Alatnya Tuhan untuk menyatakan kemuliaan. Aku mau istriku cemerlang. Aku mau anakku cemerlang. Amen. Keluargaku cemerlang. Saudara pemimpinnya. Bayangkan, pemimpin pagelaran itu. Bahkan sudah mulai berkata, Tuhan mulai mempercayakan perusahaan kepadaku. Perusahaanku seperti sebuah pagelaran untuk menunjukkan kemuliaan. Untuk menunjukkan kebajikan, keungkulan. Haleluya, haleluya. Pelayanan saudara, komsel saudara. Kelompok sepakat bersama saudara. Amen. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Samanya. Menjaikan lagi dari awal dengan iman katakan Kau tak pernah kurang Akan kesediaanku Kau pegang hidupku Sepenuh jiwaku Kau yakin dan percaya Kau tentu rambatku Dengan lagi dari awal dengan iman katakan Kau tentu rambatku Hanya kau Tuhan Sumber kekuatan Kau tak pernah kurang Hanya kau Tuhan Yang kau Tuhan Jangan berjalan Dari kemuliaan Sampai kemuliaan Selamanya Mari taruh tangan di dada Tuhan aku berdoa buat hatiku Biar hatiku teguh Hatiku percaya Kuatkan dan tegukan hatiku Untuk percaya Kau pikiran pantang menyerah Di dalam nama Yesus Mari angkat tangan saudara Aku berkati tanganku Aku berkati langkahku Aku berkati apa yang aku lakukan Apa yang aku coba Usaha baru Pekerjaan baru Pekerjaan baru Pekerjaan baru Apapapun itu aku berkati Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Di dalam nama Yesus Alhamdulillah 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 Mari sambah dia Katakan Elo Aku naik Aku jadi kepala Alhamdulillah 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 Pintu-pintu dibukakan Pintu-pintu kemurahan dibukakan Peluang-peluang Kesempatan Alhamdulillah Alhamdulillah Oh Halelujah 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 Aku mencoba Terima kasih Tuhan Karena bagi engkau Yang dapat melakukan Jauh lebih banyak Dari yang kami doakan Dari yang kami pikirkan Karena kuasa-Mu nyata bagi kami Yang lemah dikuatkan Semua kami diperlengkapi pagi hari ini Dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi Dengan hikmat Allah Dengan hikmat surgawi Segala perkara dapat kami cakap menanggung Di dalam Tuhan yang beri kekuatan kepada kami Oh kami diberi kemampuan untuk menabur Menanam Menyiram Memelihara Sampai kami lihat bertambah-tambah Berbuah-buah Segala roh kemandulan Amba tolak di dalam nama Yesus Rokat tidak berbuahan kami tolak Di dalam nama Yesus Itu sebabnya Tuhan Apa yang sudah ditabur oleh jemaat Yang mengembalikan milik Tuhan Engkau menjadi jawaban Janji Tuhan Yang memberi persembahan Yang telah membayar janji Semua taburan mereka Tuhan berkati Di dalam nama Yesus Biar surga menjadi saksinya pagi hari ini Orang yang menabur Bahkan ketika mereka menabur Dengan mencucurkan air mata Akan pulang Bersorak-sorai Karena tuayan yang dari Tuhan Di dalam nama Yesus Berkati doa Berkati ibadah Berkati perbuatan baik Perbuatan kasih yang sudah dilakukan Terhadap rumah Tuhan Terhadap hamba Tuhan Terhadap sesama anak Tuhan Berkati Tuhan Berkati Di dalam nama Yesus Berkat yang dipadatkan Yang tumpah keluar Dicurahkan bagi jemaatmu Sehingga genap Rencanamu bagi gereja ini Bangkit generasi yang unggul Dan cemerlang Di tengah komunitasnya Sehingga terang Tuhan Dinyatakan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kuasa ilahimu Terus nyata bagi setiap jemaat Terima kasih Terpujilah Tuhan Karena engkau sungguh ajaib Engkau sungguh mulia Engkau sungguh semarak Amin Layak Terima hormat pujian Amin Terima kasih Tuhan Berkenanlah engkau Memberkati jemaatmu Pagi hari ini Jemaat Tuhan Tandakan kedua belah tanganmu Terimalah berkat Kasih Allah Bapak Kasih karunia Yesus Kristus Persekutuan penyertaan Alah roh kudus Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Memberkati seluruh keberadaanmu Roh jiwa tubuhmu Terpelihara sempurna Sampai kedatangan Tuhan Kali yang kedua Didapatnya engkau tidak bercacat celah Namun didapatnya engkau Berlimpah-limpah Tuhan mengutus engkau Sebagai garam dan terang dunia Pembangun kota di atas bukit Biarlah semaraknya Diketahui banyak orang Sebabnya Biarlah hidupmu yang bertambah-tambah Dan berlimpah-limpah Diketahui semakin banyak orang Dan mereka memuliakan Bapamu di surga Terima berkat dan pengutusan ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Dan semua orang yang percaya Hidupnya punya nilai tambah Katakan Katakan Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Yesus memberkati